Saudara lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK menawarkan perlindungan untuk AEP sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tawaran perlindungan untuk AEP dilakukan agar dapat mengungkap misteri kasus pembunuhan ini. Waktu penangkapan itu, peteng itu gak ada ya. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Seorang warga bernama AEP muncul ke publik dan mengaku sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. AEP menyatakan melihat kronologi kasus pembunuhan Vina dan Eki dan mengenali wajah para pelaku termasuk DPO dalam kasus itu. Lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK menemui AEP dan menawarkan perlindungan sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Wakil Ketua LPSK Susi Laning Tias mengatakan pertemuan AEP dengan LPSK sejauh ini masih dalam tahap diskusi. AEP pun belum memberikan jawaban untuk menerima pendawaran LPSK. Ya kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka kejadian ini, ya lainlah kita punya pembunuhan seperti itu. Tapi menjajakkan itu sebetulnya. Jadi semua pihak-pihak yang punya pesanan, kalau dia mempunyai perlindungan kejadian ini, ya kami berusaha untuk menemukan kejadian ini. Itu juga siap-siap. Mantan kabar reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi meyakini jika AEP merupakan satu dari dua saksi kunci dalam kasus ini. Kesaksian AEP menjadi pengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki sehingga ditetapkan delapan terpidana dan tiga DPO. Namun, terkait ketidakhadiran AEP dalam persidangan, diakui Ito merupakan kewenangan hakim untuk melindungi saksi. Si dua orang saksi ini, saudara AEP, ini kan yang membuka, membuka, mengungkap kejadian yang sebenarnya. Itu dia memberitahukan kepada orang tua almarhum Eki. Hingga kemudian bisa diamankan delapan orang. Ini dari dua orang ini. Nah, kalau dari dua orang ini kemudian cukupkan di pengadilan, itu adalah merupakan kewenangan hakim. Jadi kalau hakim menanggap mungkin untuk keselamatan atau keamanan tidak perlu dihadirkan, maka sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan di BAP. Jadi yang disampaikan oleh saudara AEP dan saudara Dede ini adalah merupakan kesaksian kunci sehingga bisa mengungkap kasus ini. Karena tanpa kesaksian mereka berdua, tentunya kasus ini tidak akan mungkin bisa terungkap. Sebelumnya kuasa hukum salah satu terpidana kasus Vina Sakatatal, yakni Titin Priyalianti, mengaku tak mengenali sosok AEP yang mengaku saksi kunci kasus ini. Titin menyebut, AEP tidak hadir di sidang sehingga tak mengenalinya. Padahal AEP dan Dede adalah pemberi informasi yang pertama kali melihat detik-detik sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki Tahun 2016, Tim Liputan Kompas TV. Saudara kemunculan sosok AEP sebagai saksi kunci kasus Vina dipertanyakan oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina karena sosoknya yang tak pernah hadir di persidangan. Namun kebenaran sosok AEP ini sebagai saksi kunci telah dibenarkan oleh polisi. Bahkan ialah sosok yang menjadi sumber informasi ditetapkannya, 8 terpidana dan 3 DPO. Lantas apakah kehadiran AEP sebagai saksi kunci kasus ini dapat membuat pengusutan kasus Vina semakin terang? Kita akan bahas dengan psikolog forensik Reza Indragiri yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Reza. Mas Reza ini kita lihat bersama sosok AEP sebagai saksi kunci tiba-tiba muncul di publik. Dia mengaku mengetahui kronologi kejadian kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerbon 2016 lalu. Dia hadir di publik mengaku itu tanpa didampingi polisi. Anda melihatnya bagaimana nih kesaksian dan kemunculan dari AEP ini? Apakah kita bisa percaya? Saya menetapkan ada 4 kriteria untuk menakar kualitas proses pengukapan sebuah kasus pidana. Yaitu tuntas, menyeluruh, transparan, dan objektif. Objektif bermakna bahwa proses tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga bisa terbenarkan dari sudut pandang keilmuan atau saintifik. Nah terkait dengan objektif dalam pengertian terbenarkan dari sudut pandang keilmuan atau saintifik, ada adagium dalam hukum bahwa satu saksi bukan merupakan saksi. Adagium ini ternyata sebangun dengan hasil riset psikologi forensik yang menyimpulkan bahwa pengakuan keterangan saksi atau sejenisnya yang mengandalkan daya ingat manusia justru sangat mungkin menjadi faktor yang merusak proses pengukapan fakta. Pengakuan keterangan saksi atau sejenisnya, sekian lagi, sudah disimpulkan oleh psikologi forensik sebagai benda yang paling potensial merusak proses penegakan hukum, merusak proses pengukapan fakta. Dengan sikap konsisten pada hasil temuan psikologi forensik dan adagium hukum tersebut, maka saya memilih untuk tetap skeptis terhadap pengakuan ataupun keterangan saksi pada seluruh kasus pidana secara umumnya. Artinya kemunculan AIP ini belum bisa dipercaya sepenuhnya sebagai saksi kunci untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang? Memang dalam satu pekan ini ada dua hal yang mengejutkan. Ya bisa kita gunakan kata mengembirakan bahwa kemunculan seorang DPO yang berhasil diamankan oleh polisi setelah 8 tahun tak tentu rimbanya dan kemunculan seorang yang disebut sebagai saksi kunci. Tetapi saya ingin menepikan spekulasi hal-ihwal hal-hal yang barangkali dianggap masyarakat banyak sebagai mencurigakan tersebut. Saya tetap memilih untuk meragukan tingkat validitas atau kualitas yang diberikan oleh pihak-pihak yang memberikan pengakuan maupun keterangan saksi. Pengakuan atau keterangan saksi yang mengandalkan diingat manusia sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi baik atas dasar keinginan yang bersangkutan untuk mengubah-ubah keterangannya atau berdasarkan pengaruh dari pihak lain dalam bentuk iming-iming kah itu, intimidasi kah itu, atau sejenisnya. Kalau dari pandangan Anda sendiri melihatnya, kira-kira keraguan itu dari mana terlihat dari kesaksian si AIP ini muncul? Tadi saya katakan, hasil risetnya yang memberikan dasar keilmuan bagi saya untuk mengambil posisi skeptis terhadap segala hal yang berkaitan dengan pengakuan dan keterangan saksi. Oleh karena itu, ketimbang kita terlalu lama berdebat tentang apakah pengakuan ataupun keterangan saksi itu layak dipercaya atau tidak layak dipercaya, maka Kompas, TV, netizen, kita semua, bahkan termasuk personil penegakan hukum, sepatutnya lebih berfokus pada pengujian alat-alat bukti yang lain. Hasil visum, hasil otopsi, itu akan memberikan data, memberikan informasi, memberikan fakta yang bisa dikatakan tak terbantahkan terkait dengan validitasnya dibandingkan dengan sekali lagi pengakuan keterangan saksi atau sejenisnya yang mengandalkan daya ingat manusia. Artinya kemunculan AIP ini belum tentu bisa mengungkap kasus ini secara gamblang, seperti itu ya, Mas Reza? AIP kah itu atau siapapun itu kualitas keterangan yang dia berikan tetap saja 50-50. Bisa saja itu asli, bisa saja itu palsu. Dan ini yang terbaru, LPSK juga menawarkan perlindungan kepada AIP sebagai sosok saksi kunci dalam kasus ini. Kalau Anda melihatnya, apakah memang ada intervensi atau ada tekanan dari raut wajah AIP saat ditanya oleh wartawan dan juga bersaksi dan menceritakan kesaksiannya terhadap kasus ini? Saya tidak begitu antusias masuk ke dalam pembahasan tentang hal-hal yang berbau konspirasi atau persekongkolan. Yang ingin saya sampaikan dalam konteks LPSK misalnya, bahwa LPSK memberikan tawaran kepada pihak yang disebut sebagai saksi kunci itu saksa saja. Tapi pada saat yang sama, psikologi forensik memberikan dasar bagi saya untuk juga memberikan pengingat kepada LPSK maupun lembaga penegakan hukum lainnya agar tidak a priori, tidak serta-merta percaya dan tidak serta-merta menganggap mentah segala macam pengakuan ataupun keterangan yang disampaikan oleh pihak yang disebut sebagai saksi. Iya, jadi memang ternyata sosok dari kehadiran atau kemunculan dari AIP ini sebagai saksi kunci belum bisa memastikan bahwa kasus ini bisa segera terungkap dan diusut secara terang seperti itu ya. Lalu tadi Andi juga sampaikan kalau keterangan ini kan masih 50-50 gitu ya untuk bisa mengungkap kasus ini. Ada alat bukti lain yang bisa dan tidak terbantahkan yang bisa mengupas atau mengungkap kasus ini. Kira-kira alat bukti seperti apa yang dibutuhkan? Saya mundur dulu satu langkah ya. Kenapa saya mengambil posisi skeptis terhadap pengakuan ataupun keterangan saksi terhadap semua orang yang ada dalam situasi pidana? Pada dasarnya itu sikap saya. Pertama, tadi saya katakan karena pada dasarnya ingatan manusia sangat mudah sekali mengalami fragmentasi maupun distorsi. Yang kedua, siapa sesungguhnya dari diantara kita semua ini yang sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk menyaksikan sebuah peristiwa kejahatan? Apalagi peristiwa kejahatan yang mengandung unsur penganyayaan, maaf pembunuhan, ruda paksa, ataupun kekejaman lainnya adalah peristiwa yang sesungguhnya ingin kita hindari. Oleh karena itu, otak manusia, otak kita ini secara otomatis tanpa diperintahkan akan berusaha menghilangkan ingatan-ingatan tentang hal-hal yang menakutkan itu. Ada salah satu video tentang AF ini yang saya saksikan di Kompas TV yang menyebut bahwa dia merasa takut dan ingin segera pergi dari lokasi. Kalau itu kita jadikan sebagai acuan berpikir, maka semakin benar bahwa ketakutan itu sangat mungkin membuat otak saksi kunci ini akan memilih melupakan, menghilangkan, memecah segala macam ingatan-ingatan yang berkaitan dengan peristiwa buruk yang dialami. Itu satu hal. Karena itulah, jadi saya katakan di poin kedua, kita perlu perbincangkan tentang alat bukti lainnya yang juga diperoleh lewat uji saintifik. Dalam kasus ini, sepemahaman saya, Pak Gida, sudah dilakukan pemeriksaan oleh kedokteran, visum erepertum, ataupun otopsi. Nah, sekarang kita jarang sekali, atau bahkan mungkin tidak pernah, mengecek apa sesungguhnya trauma yang dialami oleh almarhum Mahfina dan almarhum Eki. Mari kita bandingkan trauma apa yang diinformasikan di dalam hasil otopsi, lalu kita bandingkan dengan trauma apa yang tercantum dalam berkas tututan jaksa. Sudah si Yogyanya, tidak ada perbedaan dalam dua berkas hukum tersebut. Yakni, trauma yang tercantum di dalam berkas tututan seharusnya sama dengan trauma yang tercantum di dalam laporan otopsi. Tapi silakan saja kita buka, lalu kita diskusikan bersama. Apakah kedua dokumen tersebut memuat informasi atau data yang sama, ataukah justru berbeda terkait dengan trauma yang ada pada tubuh kedua korban. Ini menarik nih, terkait dengan trauma yang memang dialami juga psikologi dari si AIP sebagai saksi kunci. Ini kan juga dalam jangka waktunya kasusnya sudah lama gitu ya. Apakah kemungkinan gitu ya pernyataan atau kesaksian yang disampaikan oleh AIP ini bisa berbeda atau berubah dari tahun 2016? Dan juga kesaksiannya jika ditanyakan kembali di tahun ini, di waktu saat ini gitu. Apakah menurut dari pandangan Mas Reza ini tidak membuat kasus ini semakin runyam? Tadi kita sudah singgung dua faktor yang menyebabkan pengakuan atau keterangan saksi sangat rendah kualitasnya. Kita bicara tentang kondisi otak manusia yang rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Kemudian kita singgung tentang pengalaman menakutkan yang justru ingin dihindari untuk disimpan di dalam ingatan manusia. Nah yang ketiga adalah benar, jarak waktu yang sedemikian jauh sangat mungkin membuat ingatan manusia itu menjadi kabur. Tambah lagi, kapan kira-kira pengamatan itu diperhatikan oleh sang saksi? Apakah siang hari? Atau ke tengah malam? Atau kapan kiranya yang kira-kira berpengaruh terhadap penginderaan dia untuk secara akurat dan lengkap merekam apa-apa yang dia saksikan? Tambah lagi, ada berapa orang yang semestinya saat itu harus dia perhatikan? Hanya dua orang kah? Hanya lima orang kah? Ada belasan orang kah? Bagaimana kemudian dia bisa memberikan perhatian secara sekalian lagi lengkap dan akurat tentang orang-orang yang berada di lokasi dengan perangnya masing-masing? Ini semua pertanyaan yang membuat saya pribadi semakin teguh pada posisi skeptis terhadap pengakuan ataupun keterangan saksi pada kasus pidana secara umum. Artinya bukan hanya kesaksian dan kemunculan dari AIP sebagai saksi kunci yang bisa mengungkap kasus ini gitu ya tetapi juga ada hal-hal pendukung lainnya seperti alat bukti yang juga tak terbantahkan yang bisa membuat kasus ini semakin terang seperti itu. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Psikolog forensik Mas Reza Indra Giri telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam Sehat